Hai semua assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube ku resep erisa pada video kali ini aku akan membuat ide jualan bolu cocok untuk dijadikan ide jualan bisa juga untuk isian snacks box ya bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya tonton videoku sampai selesai dan bagi yang baru menemukan channel ku jangan lupa tekan tombol like subscribe dan juga loncengnya ya supaya kalian tak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku langsung aja kita ke cara membuat siapkan wadah seperti ini masukkan empat butir telur ukuran sedang dalam keadaan suhu ruang ya kemudian masukkan gula pasir kemudian masukkan 1 sendok teh SP boleh ovalet atau juga TBM setelah itu bisa kita mixer dengan kecepatan sedang terlebih dahulu hingga adonan agak kaku oke jika seperti ini kemudian bisa kita tinggikan speed mixernya ke kecepatan yang yang paling tinggi hingga adonan dapat berbuih mengental dan berjejak seperti ini setelah itu bisa kita matikan mixer terlebih dahulu untuk konsistensinya seperti ini ya jambul kemudian kita masukkan tepung yang akan kita ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil atau mengumpal ya setelah itu bisa kita mixer kembali tapi sebelumnya kita aduk-aduk seperti ini supaya tidak ada bahan-bahan kering yang berhamburan atau berterbangan setelah kita aduk seperti ini kemudian bisa kita masukkan santan kental disini aku menggunakan satu sachet santan kara ukuran 65 aku tambah dengan air menjadi 80 ml setelah kita tuang santan kemudian kita mixer sebentar aja dengan menggunakan kecepatan sedang kita mixer kurang lebih selama satu menit terlebih dahulu baru kemudian bisa kita masukkan minyak goreng sebanyak 100 ml setelah minyak masuk kemudian bisa kita mixer kembali sampai semua bahan dapat tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal gunakan dengan kecepatan sedang aja kurang lebih selama 10 menit setelah semua bahan tercampur rata kemudian bisa kita matikan mixer dan untuk adonan akan kita bagi menjadi tiga bagian nah ini sudah aku bagi menjadi tiga sama rata untuk mangkok pertama aku biarkan putih seperti ini kemudian di mangkok yang kedua akan aku berikan pewarna biru berikan mangkok yang kedua beberapa tetes aja kurang lebih tiga kemudian di mangkok yang ketiga akan kita beri warna agak lebih banyak setelah itu bisa kita aduk sampai semua bahan dapat tercampur rata ini semua sudah kita beri warna kemudian akan kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm dengan ketinggian 7 cm setelah itu akan kita beri bawahnya menggunakan minyak goreng untuk di pinggirnya tidak usah diberikan minyak supaya nanti adonannya jika matang tidak amblas ke bawah ya setelah diolesi minyak kemudian bisa kita taruh kertas baking seperti ini jika tidak punya kertas roti bisa diganti dengan plastik ya nah ini sudah selesai kemudian akan kita tuang untuk adonan warna putih setelah kita tuang adonan putih kemudian kita hentak-hentakan seperti ini gunanya supaya tidak ada gelembung yang terperangkap di dalamnya nah oke ini sudah selesai selanjutnya akan kita kukus siapkan kukusan seperti ini dan tutupnya sudah aku bungkus menggunakan serbet seperti ini dan pastikan kukusan benar-benar beruap banyak dan panas ya setelah panas dan mendidih kemudian kecilkan api lalu bisa kita masukkan adonan kukus kurang lebih selama 10 menit jangan lupa gunakan api paling kecil kemudian bisa kita tutup kita tunggu hingga matang nah oke ini sudah 10 menit kita kukus kemudian kita buka tutup pancinya seperti ini nah bisa dilihat ya adonannya sangat cantik mulus dan juga sangat mengembang setelah itu baru kita masukkan untuk layar kedua warna biru agak mudah tuang seperti ini setelah kita tuang bisa kita latakan permukaannya kemudian tutup kembali dan kukus kurang lebih selama 10 menit nah dan ini sudah 10 menit kita kukus kembali kemudian akan kita tuang untuk layar yang terakhir dengan warna biru tua seperti ini tuang ke dalam adonan setelah kita tuang bisa kita rapikan permukaan atasnya supaya rata dan enggak bergelombang setelah itu bisa kita tutup kembali kemudian kita kukus kurang lebih selama 20 menit nah ini sudah 20 menit kita kukus kembali nah hasilnya sangat cantik ya kemudian akan kita lakukan tes tusuk menggunakan lidi atau tusuk sate seperti ini jika permukaan gering berarti sudah matang ya nah ini kuenya sudah kita dinginkan dan sudah kita lepas dari loyang kemudian akan kita iris sesuai selera disini kue akan aku bagi menjadi 3 bagian nah ini hasilnya sangat cantik ya empuk dan juga warnanya sangat bagus kemudian akan kita iris-iris menjadi bagian persegi kecil-kecil atau sesuai selera juga ya karena ini akan aku jadikan ide jualan jadi akan aku potong-potong seperti ini ya setelah aku potong-potong kemudian aku masukkan di plastik OPP dan supaya penampilannya jadi semakin cantik dan menarik bisa kita berikan stiker terima kasih nah bagaimana sangat cantik ya bikinnya sangat mudah juga edit bahan dan juga yang pastinya anti gagal resep selengkapnya sudah aku taruh di description selamat mencoba dan semoga sukses ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuliner selamat menikmati